Kedatangan Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance atau APEC ini disambut langsung oleh wali kota Pontianak, Sutarmiji. Setelah berbincang hampir selama 3 jam, para pakar ini memuji hasil yang telah dicapai oleh pemerintah Pontianak, terutama dalam tata kelola maupun statistik ekonomi yang sangat baik secara nasional. Seperti jalur pelayanan perizinan yang dapat dilakukan cepat dan tepat menggunakan aplikasi berbasis online. Saya menarik sekali itu, saya terus terang impress ya, tadi pak wali itu menunjukkan ke saya sebuah aplikasi gitu ya, bagaimana melakukan proses perizinan yang mudah, jadi saya download langsung tadi, disitu ada berbagai macam perizinan dan perizinan-perizinan itu bisa dimonitor. Selain izin, tata cara penyerahan tanah untuk proses pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi fokus pembicaraan. Tim menilai di Australia sampai saat ini masih sangat sulit mendapatkan pembebasan lahan tanpa biaya ganti rugi. Pembangunan infrastruktur jalan yang kita kebanyakan di sini kan tidak ada yang mengganti rugi lahan masyarakat, nah itu nggak ada tempat lain, di Australia pun itu jadi masalah menurut mereka, menurut beliau itu. Sehingga itu kendala juga bagi daerah. Nah saya bilang, tergantung kita membangun tingkat kepercayaan masyarakat dari pemerintah kota. Nah pemerintah yang dengan tata kelola yang baik tentu akan dipercaya oleh masyarakatnya. Usai berdiskusi bersama wali kota Sutarmiji, AIPEC akan mempelajari beberapa keperhasilan yang telah dijalankan Pemkot. Kiat-kiat tersebut segera diterapkan untuk memperbaiki tata kelola perekonomian di Australia itu sendiri. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianang